Halo, selamat datang di channel Tanegomek Salam pertanian Sahabat Di video kali ini saya akan berbagi tip Cara pemanjangan akar Kecamba kelapa sawit Sebelum kindah ke media tanam poli reki Seperti apa prosesnya Ikuti terus video kami sampai selesai Kita keluarkan terlebih dahulu Kecamba kelapa sawitnya Sebelum kita membuka kemasannya Kita rendam dulu Kecambahnya ke dalam air Tujuannya Supaya suhu kelapa sawit ini Stabil sahabat Keks ini Akan saya rendam terlebih dahulu Nanti menggunakan ZPT Vitamin B1 Dan fungisida Penampakan kecamba kelapa sawit unggul Dptn1 Dptn1 Sebelum kecamba ini kita pindah ke media Pemanjangan akar Terlebih dahulu kita rendam Menggunakan ZPT Dan fungisida Disini saya menggunakan ZPT dengan merek dagang onatoni Vitamin B1 Dan Dptn1 Fungsi dari masing-masing ZPT ini Dan vitamin B1 Yaitu ZPT ini Sebagai set perangsang tumbuh Untuk mempercepat Proses pemanjangan akar Dan juga Vitamin B1 Juga berfungsi Sebagai pendorong pertumbuhan akar Fungsi daritan Berfungsi Atau bertujuan Untuk mengurangi risiko Kecamba kelapa sawit ini Terkena jamur Sekarang kita campur Kedalam air Saya gunakan Sekitar 5 liter air Untuk vitamin B1 ini 1 sendok makan Atau 1 sendok botol ini Per galun air Saya akan gunakan Losis 1 tutup botol saja Berlima liter air ini Selanjutnya ZPT nya Saya akan gunakan 3 tutup botol Kalau seandainya Tidak ada vitamin B1 Sahabat bisa Menggantinya Dengan Larutan bawang merah Sahabat Selanjutnya Fungi sidah Dengan merek dagang bitan Dengan dosis 6 gram Per liter air Saya akan gunakan Sekitar dosis 20 gram Per 5 liter air Atau kira-kira 1 sendok makan Sahabat Oke Kita aduk Lebih dahulu Lalu kita rendam Kecamba kelapa sawit ini Kurang lebih 15 menit Baru kita pindah Ke media tanam Pemanjangan akar Kita tunggu 15 menit Baru kita pindah ke media tanam Setelah perendawan Sekitar 15 menit Kita angkat ke cabang kita Dan akan kita pindahkan Ke media tanam Pemanjangan akar Disini setelah saya siapkan Media tanam Menggunakan kayu yang sudah lapuk Siapkan kotak Dan kain Tujuan kita Melakukan proses pemanjangan akar ini Yaitu Untuk menekan Atau mengurangi tingkat kegagalan Kecamba kelapa sawit Yang akan jika tanam Dan sistem seperti ini Terbukti Sangat efektif Untuk mengurangi tingkat kegagalan Tumbuh kecamba kelapa sawit ini Tingkat kegagalan Hanya berkisar Kurang lebih 1% Sahabat Baiklah akan kita susun Satu persatu Di dalam bak media tanam ini Kecamba ini Posisi akar Kita letakkan ke arah bawah Ini akarnya sahabat Dan Ini bakal tumbuh tunasnya Seandainya akarnya sudah panjang seperti ini Kita korek sedikit Jangan dipaksa Jangan sampai akarnya patah Setelah semua kecambahnya kita susun seperti ini Selanjutnya Kita taburi kembali Dengan puradan Tujuannya untuk Menghindari Kecamba kita Dimakan oleh semut Memang tadi sudah Direndam dengan Pungisida Biasanya semut Memakan Bakal tunas yang warna-warna putih Itu sahabat Oke cukup Setelah itu Kita tutup Bak ini menggunakan Kelopak pisang Supaya Kecamba ini Mendapat hawa panas Di dalam bak ini Selanjutnya Selanjutnya Kecamba Kelapa sawit ini Kita Diamkan Atau kita tunggu Sampai 7 hari Atau 10 hari Sahabat Baru kita Pindah Ke media tanam Polybag Baiklah sahabat Demikianlah video saya kali ini Terima kasih telah menonton Jika dirasa bermanfaat Jangan lupa di like Comment Subscribe Dan dibagikan ke sahabat kalian yang lainnya Saya pamit Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton